Bajunya warna apa? Dia bilang, Eric bilang Merah Kamu tau gak sekarang? Ceweknya hilang Mike, stop! Tadi ada kecilnya di belakangmu Mukanya biasa Habis kamu praktekin Aku tuh kadang males kalo ngundang orang yang diselit adalah disuruh Di belakangmu ada, bagaimana? Halo teman-teman Indonesia Kembali lagi teman aku Yusika Aku Tasya di channel Nihao Indonesia Hari ini spesial banget karena kita mau ngapain nih? Kita mau ngomongin kejadian-kejadian yang gak biasa Yang mistis-mistis kalau-kalau gitu Yang di Taiwan pastinya ya Karena aku sendiri belum pernah ngerasainya gitu loh Lu juga belum pernah Jadi pengen tau setelah di Taiwan tuh bener-bener ada atau enggak Makanya kita sudah menantangkan satu narasumber Yang sudah ahli Yang sudah pernah merasakan Jadi kita-kita yang belum merasakan ini pengen tau ceritanya Kira-kira experience-nya kayak gimana sih Soalnya supaya bisa meng-highlight juga gitu Kenapa dulu dong? Oh ya pernah nih Saya Michael Saya seorang pelajar di Universitas Taiwan Di Wenhuang University Saya dari Surabaya Oke Ya itu aja mungkin Oke boleh ada yang diceritain hal-hal satu atau hal-hal dua pengalaman anda? Jadi kejadiannya tiga tahun lalu Hah berarti 2016? Iya Iya Waktu itu ya masih Ngomong Mandarin masih gak pintar Pokoknya gitu lah Jadi waktu itu pas kerja di kantor Mas dapat kerja di kantor Abis pulang kantor Ada temen namanya Eric Terus dia tiba-tiba pas lagi kantor Dia ngechat Mike Aku sakit Dia bilang gitu kan Aku sakit Antrin ke rumah sakit Terus karena Dulu awal-awal banget masih masuk Taiwan Juga masih Belum ada setahun Jadi pengetahuan tentang rumah sakit itu dikit Aku tanya sama bosku Yang mana yang paling bagus Dikasih tau sih Oh disini Ada MRT-nya segini Pagi Google Map kan Abis itu ternyata Udah Abis siapan Ketemu si Eric Di stasiun MRT itu Ketemu Google Map lagi Oh ternyata jariknya masih 2 km dari exit kita Kan gak mungkin Bahwa orang sakit Jalan kaki 2 km Ini tepatnya jam berapa nih? Abis siapan jam 6 Jalan 7 Jam 7 Jam 7 Setelah itu Kita cari taksi dong Nah pertama kita jalan Di lampu merah depan tuh Ada lampu merah ya Taksi berhadapan sama kita Aku sama si Eric tuh lihat Di sebelah supertaksi tuh ada seorang cewek Ada penumpang Tapi Kan taksi kalo ada lampu atasnya kan Kalo lampu atasnya nyala Kita bisa panggil dia Buat kita naikin kan Nah waktu itu aku mikir Karena di Cientang Di Selin itu kan ada taksi Ke sekolah Ke universitas Yang kita bisa naik barengan Jadi Kita bayar cuma 1 orang 70 NT Jadi 5 orang Kita bisa naik sama-sama Ke 1 2 Aku pikir semua taksi di Taiwan Itu bisa dibuat barengan Walaupun udah ada orangnya Oh Akhirnya Kita panggil Itu posisi lampu taksi nyala? Nyala Berarti dia bisa menerima penumpang Penumpang Tapi sebelah supir itu ada ceweknya Oke Kita sama-sama lihat Oke Abis itu kita panggil dong Jadi kita Kita tunggu di seberang jalan sini Taksinya dari sini Dia di dalam Tiba-tiba Dia Kita panggil Ngelewatin kita Begitu loh Oh Mau ada orang yang mungkin gak bisa Ternyata Kita tengok belakang Dia berhenti Di belakang berhenti Ini taksinya di sini Kita dari sini Kita balik arah Kita balik arah Kita jalan-jalan Super taksi itu Posisi di sebelah sini Kita jalan Habis itu Karena Madri kita jelek Pake HP Menunjukin super taksinya begini Terus pas aku ngasih ke sini Kan Denderal super taksinya di sini nih Penumpangan dari sebelah sana Aku lihat Ada cewek Pake baju Suheter merah Begitu pake lebih merah Ramputnya panjang Muka gak keliatan Pas kita ngomong super taksi Cewek itu kayak Diam terus begini Dia lihat ke depan terus Lihat ke depan terus Habis itu Kita tanya Eh alamat ini Bisa gak Dia bilang super taksinya Bisa Oh yaudah masuk Karena super taksinya gak mention apa-apa Tentang cewek itu ya Kita gak ngomong lah Habis itu saya Erick Masuk duluan Gak emang karena Cowok ya pengen liat Cewek cakap apa panggah Aku waktu masih pake tas langsel Pake tas langsel di belakang sini Udah masuk duduk Pura-pura lepas tas langsel Sama mau liat mukanya dong Mau liat begini Terus aku bilang sama Erick Erick Tadi cewek Adi Kamu liat Liat Rambutnya panjang Iya Terus aku yang tanya Bajunya warna apa? Dia bilang Erick bilang Merah Kamu tau pas sekarang Ceweknya Hilang Aku milik Bener-bener Tiba-tiba hilang Iya tiba-tiba hilang Pas mau liat hilang Iya pas mau liat ini Gak ada kita gak salah Kita masuk kebis itu kan Aku taruh tas begini Aku taruh taruh depan Mau ngintip begini Aku mau ngintip ke supirnya apa Ke penumpangnya kanan Eh Hilang Wow Habis itu kita nanti Gak ngomong Itu bulan apa? Nah itu Setelah aku tanyain sama orang Taiwan Ternyata itu pas hari terakhir Gosman Hari terakhir Hari terakhir Ya mungkin Anggep aja mungkin Hantunya mau balik ke rumahnya lah Naik taksi Gak tau lah Gak tau Dan itu emang hari terakhir Hari terakhirnya Gosman Hari yang ada di toko-toko di jalan tuh Ada pape-pape Nah itu hari itu Jadi ternyata Gosman itu beneran adanya ya Ya Beneran gitu ya Gak percaya Kalo cerita lainnya ada ya gak Lebih Yang lebih Yang lebih tuh Yang kedua mungkin baru tahun kemarin Summer tahun kemarin Jadi Waktu itu Kita Karna kita liburan Subcian Liburan musim panas Kita setiap malem tuh Nganggur Akhirnya kita ga kerja di restoran Setiap hari Nah jadi kita kerja di restoran sampe subuh juga kan Dan karena temen rumitku semua itu kerja di pabrik Jadi mereka kan liburan kerja di pabrik Aku tidur sedia di kamar Jadi satu kamar isinya empat orang ya Dan Eric ini tiga di lantai lima Dia kadang tuh nemenin-nemenin tidur di lantai dua Karena lebih deket Dia mau sangpanku gak jauh-jauh turun tangkanya Susah kita kena lift Pernah si Eric ini bilang Karena aku pagi kantor malam restoran kan Pagi siang sore udah pasti aku gak ada di kamar Cuman Eric doang yang tidur Dia bilang pernah Tadi pas lo pergi Kursi-kursi itu komputer gerak-gerak Amin Makin di kamar kemana ada angin Kita kan gak buka jendela Habis itu dia gak liat gerak Cuman dia denger bunyi Kursinya gerak-gerak gitu Dan susah itu sepi Gak ada susah sama sekali Kursinya kursi roda tuh bukannya? Kursi roda Habis itu kadang denger suara orang jalan di bawah Karena kasur kita di atas ya Ini kasur, ini lemari Ini kan kalau kita harus tingkat Habis itu Keyboard Itu sering bunyi Terak-terak-terak Kayak orang ngetik-ketik Padahal aku di kantor Itu pertama Eric gak mau bilang Pas itu Aku Eric tuh bilang Nah aku nanti Di dekat umum lagi ya Iya Waktu itu siapan jam 5 Jam 5 pagi Jam setengah lima udah sampai kamar Aku nungguin si Erik Aku main HP, main HP Pakai musik kenceng kan? Pakai musik kenceng, main HP Main game Tiba-tiba di kasur atas itu Ada kayak orang Kayak berubah arah tidur Ada suaranya Kayak suara selimut tertarik Kayak orang tidur Rubah posisi lah Oh, tidur Yaudah dong Aku kecilin HPnya Gak apa, kecilin musiknya Main lagi Main lagi Keseruan, teriak Dengar lagi suara Erik tidur udah lupa Yaudah lah, aku matiin Aku matiin lampu Aku matiin lampu Udah jam Udah terang sih, udah terang Cahaya matanya udah masuk Naik kasur Aku liat Kosong Kasurnya kosong Kasurnya Erik kosong Habis itu Wah Mau tidur juga Gak gitu Harus tidur Soalnya besok mau kerja Besok kan harus kerja Jadi mau gak mau harus Masa bodoh lah Gak peduli Gak mau ganggu Tapi gue besok kerja Harus tidur Akhirnya tetep tidurin Jam 7 pagi Apa, jam 8 pagi Siaranya tidak dateng Dia bilang Habis cuci baju Sama main dota Katanya Aku ceritanya Jadinya sama Habis itu dia baru cerita Yang itu Yang besaku ke kantor Yang keyboardku bunyi-bunyi Itu dia baru cerita Udah dong Akhirnya Sampai summer selesai Temenku yang tiga itu Rumitku yang tiga orang Baru dua-dua orang Satu baru balik indoh Yang dua orang kerja pabrik itu Balik ke kamar Hari pertama mereka balik ke kamar Bukan bapak bawa barang banyak kan Bawa barang banyak Nah habis itu mereka tuh kayak Aku ceritain gak percaya Mungkin karena habis aku ceritain Entah kenapa Kita waktu tidur semua Jam 9 malam Kita tidur semua Terus satu orang yang namanya Christopher Panggilannya Panggilannya Chess Malam-malam dia Manggil aku Dia bilang Mike 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 Dia gitu-gituin panggil-panggil aku terus Aku sampai kebangun Aku sampai kebangun Apa Chess? Berisik Ini kasurku Getar-getar Dia bilang gitu Getar-getar Apa sih? Berisik Gue ceritain gak percaya Itu posisinya ranjang itu Bawahnya meja belajar Meja belajar sama lemari Iya Meja belajar yang doang gitu kan Benar Kalau tanya deh Itu kasurnya Chess ini Posisinya sama juga gak? Ada arah suara yang berubah itu Atau beda? Beda-beda Tapi di kamar yang sama aja? Kamar yang sama Oke Nah Udah gitu Dia panggil-manggil Apa sih berisik? Aku nolak Muka Chess Mukanya pucat banget Terus aku lihat bawah kan Oh Lemari dia tuh kayak Buka-buka Tapi gak terlalu kenceng Buka-buka-buka-buka-buka-buka gitu Lemarinya dia di bawah Sampai kasurnya getar-getar Udah dong Ah berisik Padahal juga lihat Tapi kalau pura-pura gak lihat Ternyata abis-abis bilang berisik itu Mau tidur kan Mungkin gak sampai semenit Tiba-tiba Lemari gue di bawah Dibanding pintu ya Cedar Itu keras banget Kasur sampe goyang Gue sampe Sampai Sampai Maaf Berkata dalam hati Gue kena Ntar dipip ya Gara-gara si dia nih Abis itu apa? Mau turun kasur gak berani Mau ngintip kabah aja gak berani Abis itu Sampe Kita panggil ke orang temen Namanya Ping Ping Namanya Ping 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 tolong dong ke kamar dong Temenin gitar Ini kan temen gue yang dua pulang kan Yang satu tidur kayak mayat Gak kerasa Nanti kita semua Kita berdua di teror Dia tidur Gak kerasa Si Erwin Habis itu Selesai kan Pagi temennya si Ping Ping dateng Ping Ping dateng Dia buka pintu password kamar Langsung berani turun kasur Gak berani naik kasur lagi Setelah itu gak ada jalan lagi Sampai berapa minggu kemudian Temenku satu Yang boleh disebut Anaknya bisa liat Dia bilang Setannya bocah Setannya bocah Dia bisa liat beneran bentuknya Aku sebut dia tuh kayak Orang bisa liat tapi Kayak semacam pawang Tapi bukan pawang Aku cerita ke dia Kejadiannya Namanya Ervan Jadi Van Lo marah itu dibanting Banting Sampai aku praktekin Cudar 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 Begitu Terus dia bilang gini Mike Stop Tadi ada kecilnya di belakangmu Mukanya biasa Abis kamu praktekin Praktekin Banting-banting pintu Sekarang mukanya serem Gue bilang gitu Boleh stop dulu ya Terus orang Orang yang bisa liat Yang mau ke pawang Kabur Nah gue juga kabur dong Kabur gue dari kamar Abis itu kita gak balik Berapa jam Jadi kok airframe kabur Abis itu Iya Yang bisa liat-liat kabur Abis itu gak bisa liat kan Ya itu dua pengalaman Yang paling Yang paling cuman Dia jangan banyak-banyak Dua aja cukup lah Gak mau nambah lah Untung gak bisa liat Soalnya si airframe Dia pake takutan Dia pake takutan Dia liat tapi Mereka takut Gue Gue dengernya selalu Ini sih Itu marah kayaknya Iya Iya Aku praktekin Soalnya Ada Aku gak tau ya Mungkin Menurut teori gue aja ya Kan memang kamar lah Saya sepi Karena aku doang Karena aku udah biasa Terus kedatangan Dua orang lagi Kan kamarnya rasa penuh Dia kayak kerasa terganggu Begitu Dan memang kan Dari jaman Ya namanya sekolah kan Sekolah pasti horor kan Tapi Kok ini masih gak tau Cerita dibalik anak itu Ternyata apa Ya gak mau tau lah Ngapain tau Ternyata bakal Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak bisa ada Ini orang Gak 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 Atau mungkin Dia bisa berkomunikasi Si airframe ya bisa Tapi dia gak mau Soalnya katanya Kalau dia sekali komunikasi Saya tanya tahu Dia bisa komunikasi sama dia Ditempelin Susah lepasnya Susah lepasnya Dia gitu Maka dia begitu Bukanya serem Dia langsung kabur Ntar mungkin aja Ajak airframe aja Buat kalian Oke Next episode Kalian boleh komen di bawah Kalau kalian mau kita Undang airframe Ke sini Harus undang Aku tuh kadang males Kalau undang orang yang selit Adalah di sudut Di belakangmu ada Eh gak 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 bisa lihat Gak bisa lihat Kau apain takut Tentu lagi Gue kaget Gak lu Kaget Aku tuh ada Ngobain muka Bucanya Tentu lagi Gak patahmu Ya gue juga sih Oh my god Tentu lagi Tentu lagi Soalnya kita setiap tahun Bidang kamar Bidang susah Bidang tadi Ambil lah Itu anak buca Itu banyak sih Iya Banyak sih Aku belum pernah Dan gak mau Aku malah Berdoa sama Tuhan Semoga aku gak 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 lihat Gitu loh Oke gimana sobatnya Kalian terhibur Terhibur Aku gak terhibur sih Kalian boleh komen di bawah Kalau misalnya Kalian punya cerita-cerita Pengalaman Biasanya pengalaman Bapaknya banyak disini Pengalaman sobatnya Banyak nih Pengalaman sobatnya Boleh langsung komen di bawah Kalian juga dibawah Kalau kalian mau kita undang airframe Tapi aku gak mau Mungkin nanti ketika airframe datang Aku gak mau ada di dalam Kandaran Iya aku jadi Dia ketiga sendiri aja Ternyata apa gak mesti di donka sih Ada Oh aku gak ada di dalamnya Oh Oke sobatnya Jangan lupa buat temuin video kita Siap hari Seseorang Jumat Jam 8 malam Dan jangan lupa juga Buat share videonya ke temen-temen kalian Thank you buat komen Ya thank you Jangan Kapok-kapok ya Kalau kita undang lagi Kalau ada kok kalaman lagi Bilang ya Jangan Oke sampai jumpa di video-video kita berikutnya Bye 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 Terima kasih.